selamat menikmati 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 implementasi selamat menikmati 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 Sehingga aplikasi edukasi Kipinan School 4.0 ini dianggap ampuh atau dianggap bermanfaat dalam menggunakan atau melanjutkan pembelajaran di rumah dalam menikmati aktifan dan motivasi para siswa atau peserta didik untuk belajar dengan menyenangkan di rumah. Teman-teman yang saya hormati, berikutnya yang ketiga, jurnal yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Kuiper School. Jadi aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Kuiper School terhadap minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kinali. Ditulis oleh Ida Rosanti, berasal dari Pasir Sarjana, Universitas Islam Negeri Sheikh M. Jamil, Jambik Bukit Tinggi, dan juga Iswantir M. serta Afrinaldi Chales. Sama-sama berasal dari UIN Sheikh Jamil, Jambik Bukit Tinggi. Jurnal ini ditulis pada jurnal yang bernama Jurnal on Education, diterbitkan pada volume 5 nomor 3, terbitan Maret, April 2023. Lalu kemudian, jurnal ini adalah sebuah penelitian yang dimana para penulis ini menggunakan atau menerapkan aplikasi Kuiper School untuk melihat apakah minat belajar peserta didik untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ini berpengaruh atau tidak, signifikan atau tidak. Ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang berada di kelas kontrol itu hanya mendapatkan angka 67. Dengan rata-rata skor, minat belajar di situ berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan di kelas eksperimen itu terdapat angka 87 yang menggunakan atau berada pada kategori sangat tinggi. Sehingga dijelaskan dan diputuskan bahwa terdapat pengaruh media pembelajaran Kuiper School terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Satu Negeri Satu Kinali. Didapat pula dari nilai signifikasinya di PKC dari 0 ke 0,5, yang berarti penelitian ini berpengaruh signifikan. Demikian pula dengan hasil belajarnya tadi, dengan angka 67 di kelas kontrol dan di kelas eksperimen itu mendapatkan nilai 85. Sehingga disimpulkan bahwa aplikasi Kuiper School ini dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam pada SMA Negeri Satu Kinali. Teman-teman sekalian yang saya hormati, untuk yang keempat adalah sebuah jurnal yang bergudul implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui Google Workspace di sekolah dasar Islam terpadu di Makin Selamandiri, Kota Goja, Jakarta Utara. Jurnal ini ditulis pada jurnal Bina Manfaat Ilmu, yaitu jurnal pendidikan berfiliasi dengan Politeknik Tunas Pemuda Jakarta. Diterbitkan pada volume 6, nomor 1, Maret 2023. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Yashakur. Teman-teman sekalian, untuk jurnal ini membahas aplikasi atau platform Google Workspace, yaitu sebuah produk yang diterbitkan atau diluncurkan oleh Google itu sendiri, di mana fitur-fitur untuk Google Workspace ini memang khususkan kepada Google Workspace for Education yang memang khusus atau diperuntukkan pada pendidikan, baik itu di sekolah ataupun di sekolah non-formal. Kemudian, terkait dengan Google Workspace for Education ini, yang merupakan adalah produknya Google, dapat menggunakan semua program yang terdiri dari Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Google Docs, Google Seeds, Google Slide, Google Calendar, Google Keep, dan Google Form. Tentu, Google Workspace ini beserta seluruh produk-produk yang ada dalam Google Workspace ini, yang tentunya adalah for Education, atau untuk pendidikan, ini dapat dijadikan sebagai homeschool atau untuk sebagai LMS dalam pembelajaran, di mana banyak sekali produk-produk atau aplikasi dalam platform Google Workspace ini yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik, serta dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Sehingga penelitian ini yang diangkat dalam jurnal Bina Manfaat Ilmu ini disimpulkan bahwa aplikasi atau platform Google Workspace for Education ini adalah sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pendukung atau merupakan sebuah hal menarik dan dapat diterapkan oleh guru terhadap peserta didik. Bahkan guru-guru juga yang notabene-nya produk ini atau Google Workspace for Education ini adalah sebuah platform yang banyak produk-produk lagi di dalamnya, sehingga tentu fitur-fitur banyak guru yang berlupa miliar dengan perangkat teknologi, sehingga dapat diadakan terlebih dahulu berupa pelatihan atau pengenalan, ataupun bahkan sebuah implementasi-implementasi daripada aplikasi yang ada dalam Google Workspace for Education ini. Pada kesimpulan dalam jurnal ini dijelaskan bahwa implementasi Google Workspace for Education ini adalah pada sekolah dasar Islam terpadu di mahasiswa mandiri selama masyarakat pandemi kemarin ini sangat baik dan sangat mendukung dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan selama COVID kemarin. Dan ini dianggap dapat menarik simpati untuk anak-anak serta minat belajarnya. Namun kemudian, sebagian guru itu karena banyaknya fitur yang ada di dalamnya sehingga membutuhkan kesibukan tersendiri oleh guru itu untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam terkait dengan aplikasi dan fitur-fitur yang ada di dalam Google Workspace for Education ini. Sekiranya demikian untuk presentasi... Oh maaf, masih ada yang kelima ya. Yang kelima, jurnal yang berjudul Profesionalisme Guru Dalam Pengembangan Media yang merupakan penelitian atas tadi literatur, atas media yang platformnya bernama Microsoft Teams sebagai platform pembelajaran. Jurnal ini ditulis oleh Agus Lutfi, kemudian Tidik Hidayat, Suklani Ahsan, Seipah, Hardipah, dan Widion Nugroho. Jurnal ini ditulis pada Jurnal Gispendiura, Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora, yang kemudian ini adalah dari Institut Agama Islam Negeri Seh Nurjati Cirebon. Adapun jurnal ini diterbitkan pada volume 2, nomor 1, terbitkan April 2023. Teman-teman sekalian, saya hormati, jurnal ini adalah merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh para penulis, alpada penelitiannya ini, dengan melihat bahwa ada fenomena penggunaan media pembelajaran yang dinamakan Microsoft Teams. Tentunya ini bukan hal yang baru bagi kita pendidik yang telah melakukan pembelajaran daring. Namun, karena ini adalah sebuah platform yang harus dilakukan, sehingga dinyatakan bahwa platform Microsoft Teams ini relatif lengkap dan dapat mempermudah efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Jadi penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Microsoft Teams ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran dalam jaringan. Tadi dikatakan bahwa platform Microsoft Teams ini juga dianggap sebagai platform yang lengkap dan dapat menyertai dan menyimpul langkah pembelajaran dilakukan oleh guru. Namun, dalam jurnal ini terdapat sebuah paragraf yang menjelaskan bahwa ada kelemahan, yaitu hanya jurnal ini hanya mengkaji profesionalisme guru dalam mengembangkan media dan penggunaan Microsoft Teams bagi platform pembelajaran saja. Ya, untuk kemudian untuk pelaksanaan penelitian dan metode penelitian juga terbatas karena kita terbatas akademik yang dapat juga menjadi kelemahan daripada artikel ini. Sekiranya sementara teman-teman sekalian barangkali ada yang ingin ditanyakan melalui forum ini saya persilahkan di antara kita. Atau tidak ada di barangkali karena hanya dipresentasikan saja. Ya. Sekiranya barangkali pertemuan kita pada kesempatan ini terkait dengan jurnal yang kami telah telusuri atau kita store itu merupakan jurnal-jurnal yang menggunakan platform-platform atau aplikasi-aplikasi pendidikan dan diterapkan oleh para pendidik terhadap peserta pendidiknya dalam banyak-banyak pada masa pandemi atau pandemi COVID-19 kemarin. Sekiranya untuk sementara dan demikian terima kasih kepada saudara saya Muhammad Sulaiman Jabir atas kesempatannya juga kepada Ibu Fitri Rasid yang merupakan peserta pertama Anda saya siapkan ini Ibu doorpress Ibu yang dapat doorpress-nya. Kemudian Ustaz Nyo Salahadran dari Mangkos sebarang kali sudah di pesantai dan juga saya cakap terima kasih kepada segala-sebarang saya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Mantap 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 Mantap